Hi guys bangun tidur tangi turu aku pengen gosip aku jadi hari aku tuh gak pernah bahas Bollywood lama ya tapi hari ini aku kepengen aja sih karena aku lagi lihat berita-berita gitu aku mau ngebahas Hiti Krosan ya Hiti Krosan itu kalian pasti tau kan Bolly Curia boleh kangen atau film dia debutnya dia yang paling terkenal tuh dulu di Kahuna PRH jadi si Hiti Krosan ini lagi dibully masyarakat India dan fansnya di seluruh dunia karena dia tuh lagi bucin banget sama cewek yang menurut netizen cewek itu kurang cantik menurut Lina Mukherji juga kalau aku ngomong kayak gitu nanti si Indonesia viral kalau aku ngomong jujur tapi kalau menurut aku memang kurang cantik dibandingkan mantan istrinya tapi hidup itu gak melulu cantik dan cantik dong kalau aku ditakdirkan kayak dia gimana siapa tau dia kurang cantik tapi dia pinter bikin nyaman karena definisi cinta itu bukan cantik aja yang bikin nyaman nah ini potret cewek Hiti Krosan dan calon istrinya yang katanya mau menikah tahun depan jadi kalau menurut aku ya sekelas Hiti Krosan apalagi pernah deketnya mainnya sama Karina Kapur ya ya maksudnya ada affair yang ada hubungan spesial sampai Salzen istrinya dia itu jealous kalian tau gak sih sebenernya Hiti Krosan tuh sama istrinya tuh dulu bucin banget karena dia mencintai dari dia masa sekolah loh masih kecil makanya kita gak tau yang namanya jodoh dan istrinya itu katanya mirip Britney loh karena kayak kebule-bulean wajahnya itu cantik banget istrinya tuh muslim ya agamanya mereka tuh sama kayak seharukan nama Gauri beda agama ya namanya gak jodoh ya guys udah bertahun-tahun menikah akhirnya berpisah dan waktu di pengadilan Susan minta duit yang banyak banget buat anak-anaknya percerain termahal di Bollywood padahal ya Hiti Krosan tuh kenapa gak sama Amisa Patel aja kembaran Lina Mukherji jadi Amisa Patel ini debut di Kahuna PRH itu menurut aku mereka tuh cocok banget kalian setuju gak sih padahal Amisa Patel umurnya sudah mendekati kepala berapa ya Amisa Patel bentar ya lupa aku ingat-ingat lagi hampir 50 tahun sih seingatku kalau gak 45-46 padahal masih single ya tapi mungkin not his type kayak gitu kan dan dia juga pernah dikabarkan sudah nge-PHP Kang Naranap terus pernah deket sama Barbara Mora yang main film di Kitas judulnya sama Karina Kapur juga gak kalah cucoknya ya tapi mereka tuh sempet deket terus habis itu keluarganya Susan sama suaminya gak suka jadi mereka sempet lama gak teguran kan tapi mereka sekarang udah akur lagi ada pun tingkat kebucinannya Hiti Krosan tuh bangga banget pokoknya si ceweknya itu ini loh cewek aku kayak gitu tapi kembali lagi sih guys kita tuh gak tau perasaannya orang ya maksudnya kadang-kadang kalau kecantikan tuh dijamin kebahagiaan kita juga gak tau hatinya yang orang cantik mungkin sama Ciwi ini nyaman tapi maksudnya kita bilang cocok-cocokannya itu loh ya tapi yaudahlah namanya juga cinta kan cinta itu tidak mengenal apapun makan tuh cinta terima kasih